Makin ketat terima paketan daging, olahan dari luar negeri TKI di Taiwan bakal dideportasi. Nah, seperti apa sih aturannya? Berikut ini selengkapnya. Baru-baru ini, Komite Bertanian Taiwan selama dua kali berturut-turut menemukan paketan produk daging babi dari Thailand. Setelah dideteksi, ternyata mengandung asam nukleat virus demam babi Afrika. Untuk menjaga penyebaran virus babi Afrika, Kementerian Tenaga Kerja, Kemenanggar Taiwan menghimbau para majikan untuk mengingatkan para pekerja migran agar tidak mengimpor atau mendatangkan produk daging dari luar negeri. Jangan membeli produk daging yang tidak jelas asalnya secara online, serta jangan meminta kiriman daging olahan, baik itu dari teman, kerabat, maupun keluarga. Sebagaimana dilansir United Daily News, Kemenanggar mengatakan siapapun yang melanggar peraturan di atas bakal dikenakan sanksi hukuman penjara maksimal 7 tahun dan denda hingga 3 juta NT. Selain itu, Kemenanggar juga menekankan kepada pekerja migran yang menerima paket produk daging dari teman atau keluarga segera menyerahkan barang tersebut ke otoritas karantina hewan untuk dimusnahkan. Bagi mereka yang melanggar akan dikenakan denda 150 ribu NT, Kemenanggar menjelaskan apabila seorang pekerja migran terkena sanksi hukuman, maka pada saat yang sama, Kemenanggar akan mencabut izin kerjanya dan akan segera dideportasi setelah menyelesaikan hukuman. Untuk itu, Kemenanggar mendesak agar majikan atau agensi mengingatkan pekerja migran untuk memperhatikan hal tersebut dan tidak melanggar peraturan. Kemenanggar mengatakan majikan harus memenuhi tanggung jawabnya dalam mengurus kehidupan pekerja migran. Majikan harus memberikan makanan yang higienis dan aman, serta tidak boleh menyediakan produk yang tidak diketahui asalnya. Selain itu, majikan harus memberikan informasi kepada pekerja migran terkait undang-undang yang berlaku dan peraturan pencegahan demam babi, dan memastikan bahwa sisa makanan dari asrama pekerja migran tidak boleh dibuang dan dialirkan ke peternakan babi. Nah, teman-teman semuanya, ini tentang daging ya. Memang saat ini susah, dari Indonesia pun masuk ke Taiwan memang susah. Nah, seperti jengkol, petai, daging-daging, anolahan daging, dan sebagainya itu lebih baik tidak usah mengirimkan dari Indonesia ke Taiwan ya. Karena sanksinya sangat berat dan danya besar, hukumannya juga besar. Nah, sebenarnya barang-barang itu sudah tersedia di toko Indonesia, di Taiwan. So, kalau kamu rindu makanan, lebih baik beli di sana. Kecuali, kalian memaketkan dari Indonesia adalah barang-barang yang tidak ada di Taiwan. Seperti kangen dengan baju atau bajunya ketinggalan di rumah atau apa, itu masih aman-aman saja dipaketkan ke Taiwan ya. Dan atau untuk memaketkan dari Indonesia barang-barang yang dijual di Taiwan, seperti pakaian dan lain-lain itu masih aman. So, untuk pesan teman-teman semuanya, jangan pernah mengirimkan barang-barang yang tidak boleh dikirimkan ke Taiwan. Olahan daging, terus biji-bijian, dan sebagainya itu tidak boleh. Sebelum kamu paket ke Taiwan, sebaiknya kamu tanya baik-baik, kurirnya atau ekspedisinya, bisakah ini jangan sampai kamu memaketkan A, ternyata yang kamu paketkan B. Kamu bilangnya hanya makanan biasa, ternyata isinya adalah hal-hal yang dilarang. Yang itu sangat berbahaya, bukan yang mengirimkan, tapi yang menerima di Taiwan nanti. Terancam deportasi dan hukuman 7 tahun juga denda hingga 1, 3 juta NT. Sekian dulu informasi kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang ada di luar negeri. Selamat bekerja dan salam sukses. Terima kasih telah menonton!